Pemirsa para orang tua murid dari TKI Hyaumuddin Desa Bilas Kecamatan Upal mendapatkan pembinaan parenting dari Yayasan Adaro Bangun Negeri terkait pendidikan holistik berbasis karakter. Pembinaan parenting tersebut untuk memastikan PHBK benar-benar dapat diserap anak didik baik di sekolah maupun di rumah. Yayasan Adaro Bangun Negeri gencar menerapkan pendidikan holistik berbasis karakter PHBK pada anak-anak di TKI Hyaumuddin Desa Bilas Kecamatan Upal. Pembinaan PHBK tidak hanya diberikan pada guru saja namun juga menyasar pada orang tua murid seperti yang terpantau pada 21 Desember 2021. Pembinaan parenting PHBK bagi orang tua ini dilakukan agar pembelajaran di sekolah dapat disinkronkan dengan tindakan di rumah sehingga berjalan searah. Dengan demikian pendidikan holistik berbasis karakter ini benar-benar dapat diterapkan anak didik. Sebenarnya kegiatan materi parenting ini terkait tentang bagaimana pembentukan karakter terhadap anak yang bisa diberikan oleh orang tua murid. Di TK sudah diajarkan bagaimana cara membentuk karakter anak jadi kita harus mensinkronkan juga antara pembelajaran di sekolah sama di rumah seperti itu. Kepala Sekolah TK Ihya Ulumuddin, Nina Mariana menilai pentingnya pembinaan parenting bagi para orang tua murid. Pasalnya dengan keselarasan pendidikan yang diberikan pihak sekolah dengan pendidikan yang diberikan orang tua akan membentuk kepribadian anak sesuai PHBK. Menurut kami kegiatan ini sangat positif terutama bagi orang tua murid yang belum mengerti apa pemahaman itu pendidikan karakter yang berbasis holistik berbasis karakter. Nina Mariana berharap para orang tua dapat menerapkan ilmu parenting ini di rumah sehingga pendidikan holistik berbasis karakter dapat diserap anak dengan maksimal. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.